Komeng diam-diam kresi rich tak kalah dari Raffi Ahmad, sahabat adul berharta 15 miliar tanpa utang, dilansir dari TribunTrends.com. Tapi tadi apa yang kemudian membuat seorang komeng memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Nah itu dia, apalagi terjun payung, payungnya dipakai kondangan. Ya itu dia, tadi waktu awal-awal memang saya tidak terlalu ini, tapi cuma saya hanya ingin membela hari komeng. Tak pernah pamer kekayaan, komeng ternyata tak kalah kayanya dari Raffi Ahmad, sahabat adul tercatat punya kekayaan 15 miliar tanpa utang. Sebagaimana diketahui, komeng kini menjadi senator di DPD RI melalui pemilu 2024. Sebagai pecepat negara, komeng wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Kurang lebih paska sebulan di lantik, komeng rupanya sudah melaporkan LHKPN miliknya. Jika menilik isi laporan tersebut, komeng diam-diam punya harta yang tak sedikit. Komedian senior ini punya harta senilai total 15 miliar lebih atau lebih spesifiknya 15 miliar 729.857.704. Sahabat adul ini juga tak mempunyai utang. Komedian berusia 54 tahun ini memiliki tanah dan bangunan di daerah Malang dan Bogor. Aset properti komeng jika ditotalkan mencapai 14 miliar 250 juta. Aset properti komeng terdapat di lima kawasan Bogor, harganya berkisar 900 juta hingga 5 miliar. Salah satu asetnya di Malang yang diberupa tanah dan bangunan, harganya mencapai 2 miliar. Selain itu, komeng juga memiliki enam kendaraan berupa mobil. Mobil yang dimiliki komeng diantaranya ada Jeep Kompas Longitude, Daihatsu Luxio, Suzuki L7-415F, GX-4X2M per T, Hyundai H-Main 1, dan 2 mobil penumpang. Kedaraan yang dimiliki komeng senilai 135 juta hingga 385 juta. Sehingga total kendaraannya yakni 1.357.000. Untuk harta bergeraknya lainnya, senilai 8 juta dan kas 114.857.704. Janjikan program yang bahagiakan masyarakat. Sudangan terdisenayan setelah terpilih sebagai calok DPDRI perwakilan Jawa Barat, inti perencana program kerja komeng. Perolahan suara komeng sebagai calok DPDRI terbanyak dari calon lainnya dari perwakilan Jawa Barat. Ketika duduk di kursi DPDRI, komeng mengaku akan mengutamakan program yang membahagiakan masyarakat. Program yang dimaksud komeng itu diantaranya kesenian. Komeng mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan anggota DPDRI di pemilu 2024. Lewak komeng dipastikan lolos dan menduduki kursi anggota DPDRI. Komeng memberikan jawaban saat ditanya soal visinya menjadi anggota DPDRI. Awalnya, ia menjawab dengan lawakan sebelum memberikan penjelasan serius. Visinya ke depan, visinya lewat, ujarnya bercanda. Ia menekankan akan mengutamakan soal kesenian. Enggak, gini saya sekarang apa yang membagiakan masyarakat? Misalnya kesenian. Nah kesenian saya hidupin, kata komeng kembali. Pada kesempatan itu, ia kembali ditanyakan soal foto nyeloneh di suara-suara. Dikatakan komeng, ia juga sempat ditertahui oleh petugas KPU soal foto nyelonehnya. Ia kan kita bawa fotonya ada dua. Pertama buat anisimil stasi, yang kedua buat kertas suara. Nah saya kasih itu. Terus ditanya ini benar nih, orang KPU ikut tawa. Saya tanya itu melanggar gak? Katanya enggak, ya sudah paparnya kembali. Ia ke komeng, dirinya mendapatkan banyak ucapan selamat lantaran mempulai suara tertinggi. Ia mengaku tak tahu angkau pasti terkait suara yang diperoleh. Ia, saya sendiri belum selamatin. Ia katanya gitu, 3 juta suara. Kan karena lagi mati lampu, kadang hitungnya berhenti tuh ujarnya kembali. Komeng menyatakan siap untuk bekerja sebagai anggota DPD RI, sanggup orang kerja pakai jasujan 10 ribu, sambungnya kembali.